Intro Pengenalan perangkat komputer Pembelajaran komputer kelas 3 semester 1 Komputer adalah sekelompok perangkat yang terdiri dari jutaan komponen yang saling terkait untuk membantu manusia melakukan tugas yang membutuhkan kerapian dan ketelitian Perangkat komputer terdiri dari 2 jenis yaitu Yang pertama, perangkat keras atau hardware adalah semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya Dan yang kedua, perangkat lunak atau software adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital termasuk program komputer, dokumentasiannya dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud Jenis-jenis hardware atau perangkat keras komputer terdiri dari 3 Yang pertama, input hardware Yang kedua, proses hardware Dan yang ketiga adalah output hardware Hardware input atau yang biasa kita sebut input device Adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data ke komputer yang kemudian data tersebut masuk ke tahap pengolahan atau proses Banyak jenis perangkat untuk meng-input dan meng-kontrol sebuah komputer Contoh hardware input diantaranya adalah mouse, keyboard, scanner, mouse pen, disk drive, joystick, trackball dan masih banyak contoh lainnya Nah, disini anak-anak bisa perhatikan beberapa contoh perangkat hardware input atau input device Yang kedua adalah hardware process atau process device Adalah perangkat keras yang digunakan untuk memproses dan mengolah data pada komputer Perangkat ini disebut juga otak komputer karena perangkat ini penting untuk melakukan proses terhadap data yang di-input atau dimasukkan Contoh hardware process diantaranya adalah CPU dan RAM Nah, disini anak-anak bisa perhatikan contoh CPU dan contoh RAM dalam komputer Dan yang ketiga untuk hardware input adalah perangkat keras yang digunakan untuk mencetak dan menampilkan informasi hasil dari inputan data hardware input dan telah melewati pemprosesan oleh hardware process Contohnya hardware output diantaranya adalah monitor, speaker, dan printer Nah, disini ada contoh monitor Contoh speaker dan contoh printer Sekian pelajaran TIK pada hari ini Tuhan memberkati